Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam sejahtera Baik kita semua Amin Nah kali ini kita akan bahas lagi Tentang ilmu perdanyangan Yang melipatkan kodam leluhur Nah seperti apa yang Harus kita lakukan Kita bahas Pertama yang namanya ilmu perdanyangan Ini lebih tepatnya adalah Nyambat Unsur koib Yang menjadi leluhur dari suatu tempat Untuk mengabulkan hajat kita Nah ini sebenarnya Menyalai aturan Tetapi dalam konteks Untuk nyambat Nyambat disini bukan dalam arti Untuk menyembah ataupun menduakan Tidak ada masalah Selama tidak bekerja sama Menyekutukan Tidak bekerja sama Bekerja sama Menyekutukan Sekali lagi Tidak bekerja sama Untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Yang mahal tunggal Nah seperti apa Mantranya Ini dia Mantra dari ilmu perdanyangan Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Kaki danyang Nyai danyang Kaki bumi Nyai bumi Yang rumbeksa Yang papan panggunan Panggunan iki Tak suun siro Tak suun siro Tak suun siro Teko mrene Teko maring aku Teko maring aku Teko maring aku Yo aku Japeng bayine Sebut jenengan Sebut asmoni jenengan Sutak suun Sutak suun Teko maring aku Kapono hajatku Ewang-ewangono aku Pergok kersanengkusi Allah Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Nah Mantranya cukup seperti itu Bagaimana cara mengamalkannya Mengamalkannya Jenengan Bakar Dupa Ataupun Kemenyan Kembang tujuh rupa Ataupun kembang telon Minimal di kembang telon Terus beri Kopi Kopi hitam ya Kopi Pait Nah Dari situ Jenengan Taruh di Tempat Dimana Latar Ataupun tempat Yang tidak terhubung Dengan Atap Jangan Gedruk lemah Tiga kali Terus Baca Mantra itu Sebenarnya Itu mantra Tidak bagus Tetapi Hanya untuk Mekonekkan Ataupun Untuk Mekomunikasi Mengkomunikasikan Kita Dengan Dan yang penunggu Dari Tempat Yang Bersangkutan Nah Zaman dahulu Ketika orang Ingin memiliki hajat Yang penting Dan melibatkan Tempat Yang berkaitan Seperti Ada pertandingan Ataupun Nyewo tempat Ataupun pinjam tempat Untuk suatu hajat Bisa jadi Adalah hajatan Bisa jadi Pertandingan Bisa jadi Adalah tempat Diselenggarakan Sesuatu Maka Untuk Keamanan Untuk Lancarnya Usaha Ataupun Lancarnya Hajat Tersebut Maka Diselenggarakanlah Apa yang namanya Mantra Pedanyangan ini Fungsinya adalah Untuk Mohon Ijin Dan juga Untuk Perlindungan Dari hal-hal Yang sifatnya Goib Nah Sekali lagi Untuk Perlindungan Yang hal-hal Yang sifatnya Goib Bukan Untuk Menduakan Sekali lagi Bukan untuk Menduakan Tetapi Disini Ada salah Kaprah Bahwa Dengan Seperti itu Kita Seolah-olah Berlindung Kepada Hal lain Ataupun Hal-hal Yang sifatnya Makhluk Dari dunia Lain Yang berkaitan Dengan Alam Goib Secara Hakikat Memang Kita Memiliki Memiliki Tuhan Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Ini adalah Suatu proses Dimana Suatu tempat Itu pasti Ada penguasannya Baik Secara Nyata Walaupun Kaib Nah Mantra ini Sebenarnya Adalah Ijin Ataupun Untuk Meng-ACC Bahwa kita Ada hajar Disitu Bukan kita Berlindung Ataupun Memohon Kepada Beliau Yang sudah Tidak ada Ataupun Khotam-Khotam Koib Yang ada Disitu Ataupun Penunggu-penunggu Koib Yang dinamakan Danyang Untuk Melindungi Dari kita Namun Kita Mohon pada Khusus Allah Untuk Memohon Perlindungan Kepada Beliau Jika Nanti Allah Mengizinkan Maka Mereka Yang berada Di alam Kaib Juga Akan Mengizinkan Dan Akan Melindungi Tempat Itu Dari Hajat Yang Jelenggarakan Nah Banyak Suatu Hal Di dunia Ini Sering Kita Lihat Ada Hajat Tidak Tidak Melakukan Acara Acara Seperti Ini Banyak Kesialan Acaranya Rusak Diterpak Angin Hujan Dan Banyak Sekali Huruhara Karena Tidak Menyelenggarkan Acara Ini Ini Adalah Suatu Mantra Yang digunakan Untuk Meminta Ijin Sebenarnya Jaman Dahulu Bahkan Jaman Dahulu Jika Tidak Ada Acara Setiap Bulan Sekali 35 Hari Sekali Setiap Setapan Pasti Diagendakan Seperti Ini Tapi Untuk Personal Jadi Untuk Menghormati Beliau Yang Sudah Ada Di Tempat Itu Dan Kita Ada Di Tempat Menempat Untuk Waktu Yang Lama Nah Hubungan Inilah Yang Dinamakan Hubungan Antara Manusia Dengan Alam Tetapi Kita Sudah Tidak Mengugemi Lagi Seperti Itu Karena Pemahaman Tentang Keagamaan Lebih Pekat Lebih Diutamakan Justru Ini Sebenarnya Tidak Menyalahi Hukum Alam Yang Penting Tidak Ada Prosesi Untuk Menyembah Bakar Kemenyang Tidak Masalah Memerikan Sesaji Tidak Masalah Karena Itu Semua Simbul Bukan Untuk Diberikan Kepada Beliau Yang Tidak Ada Tetapi Untuk Menghormati Nah Simbul Simbul Inilah Yang Dijadikan Para Ulama Zaman Dahulu Para Wali Untuk Disebarkan Untuk Apakah 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 Laku Apakah Ada Amalan Untuk Bisa Berkomunikasi Dengan Ilmu Perdayakan Ini Nah Tentu Saja Ada Lakunya Lakunya Sebenarnya Jika Sudah Mengamalkan Ilmu Ini Biasanya Orang Yang Sudah Linue Dalmat Ini Sudah Waskito Di Kehidupannya Bisa Jadi Dengan Sudah Dituahkan Ataupun Disitu Minimal Kepala Keluarga Yang Sudah Makan Nah Terus Biasanya Orang Zaman Dahulu Sudah Posoh Posoh Diwetonnya Itu Dan Juga Sering Laku Prihatin Tanpa Mengamalkan Itu Pun Dengan Mantra Itu Dengan Ritual Itu Dengan Piranti Dan Pirah Bersaji Itu Pasti Bisa Melakukan Minimal Bisa Berkomunikasi Dengan Beliau Beliau Yang Sudah Ada Disitu Nah Karena Orang Jawa Tidak Mengenal Kodam Adanya Adanya Adalah Sedulur Goib Dari Tempat Itu Jika Namanya Danyang Berarti Kan Penguasa Dari Leluhur Yang Sudah Disitu Nah Ada Yang Menamakan Kodam Leluhurnya Nah Kalau Kodam Leluhur Pasti Berkaitan Dengan Beliau Yang Masih Ada Tapi Ini Berkaitan Dengan Beliau Sudah Tidak Ada Dan Berkaitan Dengan Tempat Dimana Kita Mengadakan Hajat Itu Makanya Orang Jawa Mengatakan Itu Danyang Ataupun Penunggu Dari Kampung Itu Nah Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh